Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap hari kita berdoa kepada Allah SWT dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azza banar Jarang diantara kita, minimum saya pribadi menelusuri kenapa Allah SWT sebutkan fid dunya hasanah dahulu kemudian wa fil akhirati hasanah kemudian memang untuk bisa kita bahagia di akhirat ternyata kita harus berjuang dahulu di dunia sebelum kita bisa masuk surga dengan amal kita harus memiliki infrastruktur dahulu untuk mengakumulasi amal ada diantara sebagian dari kita yang memahami bahwa biarlah dunia ini untuk saudara kita yang kafir kita akan bagiannya nanti di surga ad dunia sijunul mu'minin wajannatul kafirin katanya dunia ini adalah nerakanya kaum muslimin dan surganya kaum kafir apakah benar demikian? dan benar kita memahami pengertian zuhud? ternyata zuhud itu harus kita fahami bukan hanya saja kita harus hati-hati dan waspada terhadap dunia tetapi zuhud itu harus kita antisipasi bagaimana mengelola dunia, mengelola harta, mengelola aset dengan sebaik mungkin agar kita tidak terlena dan lupa kepada Allah dan ibadah kepadanya ada sebagian dari kita yang memahami zuhud itu sebagai atabattul waqazalika marhalatul faqr qoblal ma'rifah bahwa zuhud itu merupakan satu etapa harus berparah-parah ria bermiskin-miskin ria sederhana sekali agak-agak kurang baru kita bisa mendapatkan ma'rifat kepada Allah SWT banyak sekali definisi zuhud kita dapatkan terutama saudara-saudara kita yang ahli sufi medifisnikannya dengan pengertian bersikap radare negatif bersikap relatif negatif terhadap dunia dan harta subhanallah ternyata jika kita mengkaji klasik dan studi-studi Islam zuhud itu tidak berarti harus miskin zuhud itu tidak berarti harus sengsara zuhud itu tidak berarti kita harus menjadi orang yang terlunta-lunta sebelum kita bisa ma'rifat kepada Allah SWT sebab jika kita perhatikan misalnya pengertian zuhud banyak yang didefinisikan zuhud itu harus sederhana dan harus agak kekurangan baru dengan demikian kita bisa ma'rifat kepada Allah SWT diantara sebagian ulama misalnya Fadil bin Iyad berdefinisikan zuhud dengan bahasa yang sangat baik sekali kata beliau zuhud itu bukan berarti kita harus miskin bukan berarti kita harus kere bukan berarti kita harus tidak punya apa-apa baru bisa khusyuk kepada Allah tapi zuhud itu adalah meletakkan harta kekayaan di tangan kita sedemikian rupa tidak memasukkannya ke dalam hati apa contohnya? kalau saya berikan contoh dengan seorang yang sangat-sangat miskin menjadi seorang pedagang katakanlah pedagang asongan pedagang tahu, tempe, kemudian juga ikan teri tapi dia ini lupa untuk sholat sebagai satu contoh dia membawa barang dagangannya ke pasar jam 3, jam 4 dia sudah di pasar sebelum subuh ketika datang waktu subuh dia sibuk melayani sampai jam 6, jam 7 baru pulang sholat zuhur dia ketiduran kemudian dia pergi pada waktu sholat asar ke kebun mencari dedaunan daun singkong dan daun papaya sholat maghrib jalan sholat isya kecapean besoknya seperti itu lagi sementara di samping tempat dia mangkal ada saudagar yang kaya raya dia punya rukunya banyak mobilnya juga banyak komputernya juga dimana-mana tetapi ketika terdengar dia mengatakan kepada karyawannya mahi karyawanku kita berhenti yuk sejenak dari bisnis ini kita menghadap dan sujud kepada Allah SWT kita tinggalkan sementara bisnis kita datang ke masjid dulu pertanyaan saya mana yang lebih hubud dunia ibu-ibu atau bapak-bapak yang miskin tadi atau yang kaya ini dan mana yang lebih zuhud jawabannya yang lebih hubud dunia yang miskin tadi karena dagangannya yang daun singkong tahu tempe itu mampu menghalangi sujud dia kepada Allah sementara si ibu yang kaya ini justru kekayaannya mengingatkan dia untuk syukur kepada Allah SWT jadi there is nothing to do between zuhud and the volume of your money there is nothing to do between zuhud and the volume of your asset tidak ada hubungannya antara zuhud dengan deposito kita tidak ada hubungannya zuhud dengan harta kita zuhud itu adalah bagaimana kita memegang dunia zuhud itu adalah bagaimana kita mengelola aset sedemikian rupa di tangan kita dan tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah SWT jadi kata kuncinya adalah how to manage the asset not the amount of asset bagaimana kita mengelola harta bukan pada jumlah harta semoga bapak ibu sekalian bisa menjadi orang yang zuhud kaya raya zuhud dalam keberlimpahan bila hitapiku hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh